Halo, selamat datang Gemini di Frini Motaro Channel. Apa kabar Gemini? Sun, Moon & Rising. Semoga kamu sehat, semoga bahagia, semoga tuan yang maaf, semoga banyak memberikan kalian kemudahan dan perpuncuk untuk kerajaan bahagia dan cintamu. Tema kali ini adalah tentang siapa sih yang akan tumbuh menuak bersamamu. Oke, bagi kalian yang beruntung, ada seseorang yang tumbuh menuak bersamamu. Pastinya ini aku lebih prioritaskan, ditarik energinya ke konteks percintaan, konteks relationship. Nah, aku katakan yang beruntung, kalian bisa saja, sorry ya, di perjalanan kalian bersama, ada yang meninggal duluan, ada yang mungkin pernah bercerai dan memutuskan untuk sendiri. Nah, itu lain kasus. Tapi kita lihat ajalah siapa sih yang menuak bersamamu. Karena jalan hidup, kita nggak tahu. Semua hak prerogatif Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini pun gitu ya, namanya pembacaan taruh, mungkin 100% akurat. Semua jalan kehidupan, jodoh, semua hak prerogatif Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini hanya hintip potensi ya. Oke, kalau mau lebih detail, disarankan ke personal reading, di mana nomor WhatsAppnya banyak lewat ya. Hasilnya hari itu juga, kalaupun menginap cuma satu malam, khusus yang voice note, bagi yang voice call, video call itu, pastinya harus nunggu waktu yang samaan ya. Oke, ada 6 tongkat, 6 pedang, gradient of short. Oh my God. Oke, untuk Gemini, sepertinya ya, sosok yang menuak bersamamu adalah pasanganmu. Bagi kalian sekarang udah punya pasangan, ya, yang nikah sama kamu udah lama, seperti digamarkan di Empress ini. Seseorang yang udah tahu banget kamu gimana, suka dukanya kamu gimana, ya, plus minusnya kamu gimana. Seperti itu kalau aku lihat, ya. Sosoknya, seperti digamarkan di Empress ini, orangnya tuh penyayang. Orangnya tuh ngemong gitu yang aku lihat. Walaupun di satu sisi, ini ambil mana yang nyambung, ini orangnya tegas. Kadang-kadang kalau ngomong tuh apa adanya? Bisa dimungkinkan dia nggak begitu romantis, ya. Jadi, menunjukkan kasih sayangnya dengan perbuatan, gitu, ya. Aku lihat, ya, di sini ada 6 tongkat. Yang bisa dimungkinkan, ini adalah sosok yang dimana kalian ini menuak, tuh kayak udah selesai dalam suatu kehidupan. Bisa saja di perjalanan kehidupan sebelum menuak, ya, kalian punya konflik. Kalian punya konflik besar, kalian punya perbedaan, kalian punya target yang beda. Tapi ketika menuak, kalian udah kayak menyatu aja, menikmati suatu kebersamaan. Di sini ada 6 pedang. Artinya bisa saja ketika menuak, kalian menikmati kebersamaan itu dengan traveling. Atau kalian pindah rumah, ya, bisa dimungkinkan seperti itu di satu tempat, dimana itu adalah kalian bisa menikmati kebersamaan kalian, gitu, ya. Atau bisa saja ini adalah sosok yang sepertinya memang orang jauh, ya. Sekarang aku tarik klarifikasi, ya, love, please. Kalau zodiac, ya, kencangnya sih di Gemini Libra Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi bisa saja bukan juga, mungkin ada zodiac yang lain, karena ini pastinya juga akan namanya zodiac ada di Sun Moon and Rising, ya. Ups. Oke. Ada 7 tongkat. Dua pedang, S of Swords, dua pedang, ada di Hierophant. Oke. Taurus, ya. Oke, jadi aku lihat gini, ya, bisa saja juga bagi kalian yang mungkin sekarang singles, ya, sosok orang yang belum kamu temuin, sosok orang baru. Sosok yang sepertinya bijak banget, seperti yang digambarkan di Hierophant ini. Sosok yang sepertinya juga membawa kedamaian ke kamu dan membawakan energy positif ke kamu. Karena bisa dimungkinkan, ya, kamu seperti digambarkan 7 tongkat dalam pencarian jodoh, misalnya, ya, itu kamu banyak banget suka dukanya. Banyak banget orang yang datang ke kamu, itu hanya menguras energy kamu, gitu. Makanya di energy dua pedang ini, aku sih lihat, ya, kamu kayak, oke, dia emang mau, gitu loh, punya teman hidup bersama. Nah, tapi bisa saja di perjalananmu dalam ketemu jodoh atau jodoh datang kepadamu, itu kamu kayak banyak struggling-nya, gitu loh. Banyak suka dukanya, banyak perjuangannya, tapi itu ngebentuk kamu menjadi energy di Hierophant ini, the mentor di sini. Sosok yang bijak akhirnya. Nah, dan ketika itu, aku rasa justru, ya, energy itu kayak kondusif. Di mana, kalau ada pertanyaan, ya, ke setiap tarot leader, kapan sih kamu ketemu jodoh? Jawabannya, whenever you are ready. Ketika kamu siap, nah, kesiapan kamu ada, datanglah seseorang yang sepertinya sosoknya baru. Nah, ini ambil mana yang resonate, karena aku lihat ada yang pasanganmu yang sekarang, ada juga yang memang sepertinya orang baru yang bisa saja di kehidupan sekarang kamu belum ketemu. Gitu, lovelies kayak belum ketemu, gitu loh, yang aku lihat ya. Sebentar ya, lovelies aku ambil, klarifikasi lagi, bagi ya, belum ketemu, ya. Oke, sebentar ya. Four of cups, ada luxury. Seseorang yang sukses, sekali lagi kalau aku lihat ya. Seseorang yang senang manjain kamu. Seseorang yang tahu kamu maunya apa, gitu ya. Oh iya, sembilan piala. Bliss. Seseorang yang anugerah. Jadi dia tuh kayak anugerah buat kamu. Dan dia juga anugerah. Dan kamu juga anugerah buat dia. Tuh sama. Ada The Hero Fun lagi, ya. Ini juga The Mentor. Ada S of This. Ini seseorang yang baru. Bisa dimungkinkan nanti kamu ketemu di networking. Kalau aku lihat ya, di pertemanan. Dan sepertinya, aku lihat kalian hidup damai. Kalian hidup bahagia. Kalian hidup berkecukupan. Gitu loh, Gemini. Makasih banyak ya. Kasih love, kasih jempol. Bye. 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 Terima kasih.